Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwo Songha Kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk jalan-jalan ke pantai Ngela Atau yang lebih terkenal dengan Ngela Beach Seperti apakah kondisinya? Mari ikuti perjalanan saya Oke deh guys, inilah perjalanan yang harus kita tempuh untuk menuju pantai Ngela Selepas dari rumah adat Ngela, kita mengikuti jalan setapak Yang kalian harus banyak bertanya kepada warga supaya tidak salah jalan Nah, selanjutnya kita melalui jalan sekarang ini Jalannya masih susah ya guys Jadi harus pelan-pelan saja Wow, tuh lihat Saya pikir itu deket gitu kan Ternyata ini jauh banget Inilah panorama keindahan pantai Ngela untuk Anda Oke deh guys, siapa sangka Di pinggir pantai ada lokasi persawahan yang luar biasa Tidak hanya menanam padi saja Tetapi ada juga sayur pare ya Nih, atau paria Wow, banyak sekali guys disini Jelasnya pengen panen Tapi bukan punya saya Dan orangnya sepertinya tidak ada Jadi kita sudah bisa panen, hanya bisa melihat-lihat saja Yuk, saya akan ajak Anda semuanya untuk jalan-jalan Seperti ini Inilah panorama keindahan pantai Ngela untuk Anda Seperti ini Oke deh guys Jadi pantai Ngela beach ini baru dikelola Jadi kita bisa melihat disana Ada cottage-cottage yang bisa disewakan Ya, tuh di sebelah sana Banyak banget ya Dan menurut saya Ini adalah satu-satunya pantai yang pernah saya jumpai Sepanjang saya melinsah-linsah gitu ya Yang lahan persawahan itu Lokasinya persis sekali di bibir pantai Jadi kalau kita bisa melihat sampai ke bibir pantai Itu semuanya sawah-sawah Ya Oke deh guys Ini dia bulir-bulir padi yang sudah menguning Ya kan Tuh Ini lokasinya persis di pinggir pantai Tuh Wah, kalian harus datang ke sini guys Apalagi untuk anak-anak milenial Yang hobi berfoto Di sini banyak sekali spot-spot yang bisa digunakan Untuk berfoto Dengan hasil yang sungguh ciamik dan instagramable Buat tamu-tamu yang dari jauh Itu bisa menginap di penginapan yang ada di ujung sana Jadi kalau mau menyendiri, merefleksi, memenikmati hidup Pantai Gila adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa Anda pilih Nah, tapi memang untuk sampai ke Medan ini lumayan ya guys Jadi ketika Anda datang ke sini Anda akan mendapatkan paket komplit Tidak hanya pantai Tapi juga lokasi lahan persawahan Nah, ini jadi sebentar lagi sudah mau panen Buat kalian yang ingin ikut panen bareng Bisa nih di bulan-bulan ini untuk datang ke sini Nah, nanti pada saat bulan-bulan menanam Kalian juga bisa datang ke sini loh Untuk belajar menanam padi Guys, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ruslan Rike Betul, oke Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Iya Jadi Pak Ruslan ini adalah warga asli Gila ya Tinggal di Gila juga Pak, saya mau tanya-tanya nih tentang pantai ini Sebenarnya kalau orang-orang di sini mengenal pantai ini ini apa ya Pak ya? Dengan nama apa? Nama pantai ini Pantai Maung Gila Maung Gila? Iya Oke Nah, terus kalau zaman dulu di sekitar Pantai ini apakah banyak nelayan-nelayan yang datang ke sini? Iya, banyak Banyak nelayan Dari mana saja? Ada nelayan dari Gila Ada nelayan yang datang dari Ngaluroga Ngaluroga? Dari Pulau Ende Hah? Dari Pulau Ende datang ke sini? Iya, ada Jauh juga ya? Iya Mereka datang ke sini untuk mencari ikan di sini atau jual ikan di sini? Ada yang antar ikan ke keluarga, ada yang jual ikan Oh, berarti mereka bawa ikan dari Pulau Ende untuk dijual ke sini? Iya Atau untuk keluarganya? Iya Oh, berarti di sekitar Gila sini banyak orang Ende juga ya? Ada orang, ada orang Gila yang tinggal di Pulau Ende Yang dulu merantul, ada keluarga di sana Kalau saat ini nih Pak, masih ada nggak sih nelayan-nelayan yang datang ke sini gitu untuk cari-cari ikan gitu? Ada juga Ada? Biasanya nelayan-nelayan dari mana? Nelayan dari Dori Dori? Dori dari Pulau Ende juga Dari Pulau Ende masih datang ke sini ya? Iya, masih ya Oke, nah terus Pak Sekarang ini Bapak datang ke sini dalam rangka apa nih Pak? Iya, rekreasi Rekreasi, hari libur gitu ya Pak ya? Bersama keluarganya ya Pak ya? Oke, jadi sekarang pantai ini sudah dimanfaatkan sebagai salah satu lokasi pariwisata ya Pak ya? Oke, itu guys obrolan kita seputar Pantai Gila yang memang sejak zaman dulu batu-batunya juga seperti ini ya Pak ya? Nggak ada yang berubah ya? Tidak ada Tidak ada pasirnya memang? Nggak ada pasirnya Oh dari dulu memang tidak ada pasirnya Biasanya nelayan-nelayan itu mendaratnya di mana ya Pak? Mendaratnya di sini Pak Oh di sini? Iya Oh deket-deket sini? Iya Tuh guys ya Jadi zaman dulu tuh nelayan-nelayannya mendaratnya di situ tuh ya pas di situ Nah di situ Nah di situlah mereka biasanya mendarat kemudian warga di sini datang ke sini ya? Iya Dengan sampan Oh mereka kemudian? Sampan itu dorong ke darat Oh dorong ke darat sampai ke situ ya? Iya Oh iya iya betul-betul Mereka berarti dulu banyak kapal-kapal yang bersandar Pak di sini? Kapalnya di sana tapi bukan kapal perahu motor yang taksinya yang TK-nya Oh iya Transportasi ke Nd Nd Ngela Lewat transportasi laut Oh dulu ada? Ada Dari Pulau Nd ke Nd Ngela? Iya Tapi sekarang sudah tidak ada ya? Sekarang tidak ada Sudah ada jalan sudah bagus Oh ini saya juga baru tahu ternyata ada akses dari Nd Ngela menuju ke Pulau Nd Itu dulunya ada kapal yang melayani rute perjalanan ya Pak ya? Oke tapi karena sekarang sudah ada jalur darat sehingga jalur laut tidak dipakai lagi Wah ini saya baru tahu juga nih Pak kalau ternyata dari Nd Ngela sampai ke Pulau Nd itu dulu ada kapal Oh dari kapalnya berhenti di tengah situ baru naik ke sini dengan sampan Oh begitu sejarahnya Oke jadi orang zaman dulu juga tetap saling berkomunikasi ya Pak ya? Walaupun lokasinya berjauhan kita bisa membayangkan kalau kita jalan dari Pulau Nd menuju Nd Ngela itu luar biasa Saya aja sampai harus nginep-nginep dulu Oke Pak Ruslan terima kasih atas obrolannya terima kasih atas ilmunya sampai jumpa di lain kesempatan ya Pak ya? Oke deh guys kita sekarang sudah berada di bibir Pantai Nd Ngela Tuh banyak banget batu-batuan ya Kalian juga bisa berendam, berenang-renang gitu disitu Nih ya Kita mau turun dulu Ada kolam di tengah-tengah Pantai Enak banget Ombaknya gede banget guys Jadi kalau mau mandi-mandi disini saja nih kayaknya ada aliran sungai di atas Tuh Bagus banget ya batu-batuannya tuh Kayak mirip gua-gua di gua Sunyaranyi yang ada di Cirebon Tapi ini alami terbentuk secara alami tuh 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 Oke deh guys itulah dia pemandangan yang sungguh menarik Perpaduan yang sungguh ciamik antara pantai dan sawah di Pantai Nd Ngela Beach Semoga video ini bermanfaat untuk anda semuanya Dan semoga buat kalian semuanya Yang cari, ingin mencari tempat liburan yang menyenangkan dan asik tentunya Semoga Pantai Nd Ngela Beach menjadi pilihan untuk anda Terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton